Intro Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi di dapur Mang Acep Hari ini Ibu Acep mau buat masakan oncom pecak Apalagi kalau dimakannya pakai nasi anget Yang pasti buat kamu yang lagi diet nih Dijamin pasti dietnya itu jadi gagal deh Mau tau cara buatnya? Tonton sampai habis ya Supaya kamu gak gagal cara buatnya Langsung aja kita masak yuk Yang pertama disini Ibu Acep ada 3 papan oncom Jangan lupa dibuang dulu sedikit jamurnya Lalu dipotong 1 papan oncom ini Jadi 4 sampai 5 bagian Tergantung selera teman-teman aja sih ya Oh iya pilih oncom yang bagus ya teman-teman Yang tidak asem Kemudian siapkan wadah Masukkan 250 gram tepung terigu Atau sama dengan 2 gelas belimbing ya teman-teman Tambahkan 6 lembar daun jeruk Buang tulang daunnya Dan iris tipis-tipis daunnya 1 batang daun bawang iris Tambahkan garam 1,5 sendok teh Dan 1 sendok teh kaldu bubuk rasa ayam Kasih lada sedikit Setengah sendok teh saja Atau sesuai selera Kemudian tuangkan air 2 gelas belimbing ya teman-teman Aduk rata Jangan sampai ada yang menggumpal Nah udah seperti ini Ini sudah mulai bagus ya teksturnya Nggak kenten, nggak cair Jadi sedeng Selanjutnya oncomnya kita masukkan ke dalam adonan tepung Seperti ini Sampai semua terlapis Terus oncomnya itu kita goreng dengan minyak agak banyak Sampai masaknya itu sampai warnanya kuning keemasan Menggunakan api sedang Nah sambil tunggu oncomnya mateng nih teman-teman Sekarang kita mau buat sambal pecaknya Disini ada 5 cabai rawit hijau dan 5 cabai rawit merah Total 10 cabai rawit ya Atau kalau mau pedas bisa disesuaikan dengan selera teman-teman aja 4 siung bawang merah 5 buah tomat hijau Dipotong seperti ini supaya gampang nanti uleknya Tambahkan 1 saset terasi Kalau bentuknya bulat seperti yang aku pakai Cukup setengah lingkaran saja ya terasinya Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam Dan setengah sendok teh kaldu bubuk Lalu haluskan ulek sampai halus Kalau sudah halus beri perasaan jeruk nipis Kalau mau lebih mantap sih ya pakai jeruk limau ya teman-teman Nah udah seperti ini cara penyajiannya itu oncomnya yang udah ibu acap goreng ya Langsung taruh disini seperti ini aja Pakai sayur kol atau juga timun Enak banget Nah sekarang dicoba ya Rasanya itu gimana Dipotek Dicocol ke sambal Terus makannya itu pakai nasi panas Anget-anget Sekarang kita makan Gimana ya rasanya Enak banget Pedas Yang pasti dietnya itu Kalau ada yang lagi diet nih Pasti jadi gagal deh Sampai disini dulu ya Resep dari Dapur Mang Acep Jangan lupa subscribe Like dan juga komen Apabila resep ini bermanfaat Jangan lupa share ya Ke semua media sosial kamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh